Intro Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Repo Pagi tadi menghadiri kegiatan pertemuan bulan dan forum usaha mikro kecil menengah Atau UMKM Kabupaten Kampar Kegiatan ini juga dihadiri langsung ketua forum UMKM Kampar, Zulher Repo berharap ke depan UMKM Kampar dapat membangun jaringan pemasaran yang kuat agar lebih berkembang Dalam rangka menfasilitasi usaha mikro kecil menengah atau UMKM Kabupaten Kampar Dalam percepatan pengurusan berbagai izin usaha dan labelisasi halal Sabtu pagi forum usaha mikro kecil menengah UMKM Kabupaten Kampar bersama gabungan organisasi wanita Kabupaten Kampar menggelar pertemuan dengan para pelaku UMKM Kampar Kegiatan ini digelar di kediaman dinas wakil ketua DPRD Kampar Repol di Bangkinang Dalam pertemuan ini ketua forum UMKM Kampar, Zulher mengajak seluruh pelaku usaha UMKM untuk membangun jaringan dengan terus meningkatkan selaturahmi antar sesama anggota maupun dengan pihak pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Kampar Memang kunci keberhasilan kita itu selaturahmi Selaturahmi dengan seluruh forum UMKM Nah dengan selaturahmi ini disinilah kita bisa coba diskusi dan sebagainya Di samping selaturahmi kita yang menjadi persoalan bagi UMKM kita Terutama masalah regulasi Susah menemui akarat berhari-hari dan sebagainya Apalagi pelaku-pelaku UMKM ini jauh-jauh alamatnya kan Nah disinilah tadi alhamdulillah masalah MIB nomor induk berusaha Jadi sudah dijelaskan oleh konsultan dari kooperasi Jadi perseratan-perseratan dan biayanya gratis Dan bisa melalui dinas kooperasi, bisa melalui badan pelayanan terpadu Dan bisa diri sendiri melalui IT kan Yang kedua masalah PIRT Jadi dari dinas kesehatan Dan begitu juga ada dari untuk alalser Jadi inilah kita dalam rangka yang pertama peningkatan kualitas dari produk UMKM Yang kedua yang menjadi persoalan juga masalah regulasi Masih tampang perizinan Tadi sudah dibicarakan oleh tiga penggara masalah perizinan Sangat gampang sekali Kita syarat sudah tertentu Gratis Dan begitu juga bagaimana kita bisa meningkatkan kelemasan Kelmasannya bisa menarik Dan begitu juga perlahan-perlahan kita membuat brand daripada produk-produk Pak, ini kan persoalan UMKM ini sebenarnya akan hilirnya Karena kalau produk ini tidak ada tempat penampungannya Untuk penjualannya Bagaimana ini juga tidak akan memajukan UMKM Bagaimana nanti forum UMKM menggesa hilirisasi dari seluruh produk mereka ini Misalnya gerai-gerai atau yang lain juga Nah Alhamdulillah, Alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan burita Burita ini eksporti dan importi Jadi pasarnya pasti Burita kalau dia dipersilakan Kalau ada pasar-pasarnya silakan Kalau tidak ada pasarnya kami siap Kami siap membeli oleh burita Sepanjang yang tadi Makanya burita juga memberikan pembinaan Memberikan barawan untuk bagaimana Minta pemerintah, regulasi, kemasan, dan brand Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Repol yang turut hadir dalam pertemuan ini Menyampaikan pihaknya akan terus mendorong Agar UMKM Kampar bangkit dan menjadi pionir Dalam peningkatan ekonomi Di masa pasca pandemi COVID-19 Dan pihaknya juga nantinya akan meminta Pemerintah Kabupaten Kampar Untuk serius dan fokus Untuk membantu para pelaku usaha UMKM ini Khususnya dalam segi pemasaran Dan pengemasan produk Menteri Kabupaten Kampar Dan siap membantu prosesnya dengan gratis Maka harapan kami ke depan UMKM di Kampar semakin hidup Semakin eksis Dan bisa memiliki ekonomi masyarakat Ini kan persoalan UMKM ini sebenarnya hilirisasi dari produk Itu lokasi penjualan produk mereka Bagaimana nanti DPR apakah ada sebuah perda Agar wajib mungkin toko-toko online atau toko-toko yang ada seperti Indomaret menjual produk mereka Pertama tentu bagaimana ke depan Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan ngerai sendiri Ngerai sendiri untuk UMKM kita Ngerainya di Kampar, di Pekanmaru, mungkin di mall-mall atau di bandara Itu yang kedua tentu bagaimana ke depan kita berregulasi Bagi yang sudah punya aktivitas Indomaret atau minimarket ini Maka kita minta untuk membantu UMKM, ada ngerainya Saya kira kalau bisa ke depan Pemerintah Kabupaten Kampar juga membuat syarat Kalau ingin mengurus izinnya minimarket Maka harus ada salah satu bahwa ada gerai untuk UMKM Kalau izinnya bisa dibuat Dalam kegiatan pertemuan ini juga dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kampar Erni Hairani Repol Bersama jajaran pengurus Selain itu, Repol juga minta kepada pelaku usaha UMKM yang tergabung dalam forum ini Untuk tidak mudah putus asa dalam mengembangkan usaha mereka Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan